Intro Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disparpora Kabupaten Tasikmalaya melanjutkan rangkaian kegiatan pelatihan pemandu wisata alam ekowisata dengan kunjungan lapangan ke Kampung Pramuka Pasir Jengjing, Desa Lengkong Jaya, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya Seperti diketahui, Disparpora Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan kegiatan pelatihan di Hotel Grand Metro Tasikmalaya selama 3 hari yang dimulai pada hari Selasa 12 Oktober 2021 hingga Kamis 14 Oktober 2021 Dan di hari kedua pada Rabu 13 Oktober 2021 para peserta bertolak dari hotel menuju lokasi kunjungan lapangan yakni ke Kampung Pramuka Rombongan Disparpora Kabupaten Tasikmalaya dan peserta tiba di lokasi Kampung Pramuka pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat dan rombongan pun langsung disambut meriah oleh panitia penyelenggara dari Kampung Pramuka Di Kampung Pramuka tersebut, peserta pelatihan Disparpora mengunjungi 3 tempat di antaranya tempat budidaya madu dengan jenis lebah trigona dilanjutkan ke tempat budidaya porang yang merupakan panaman endemik asli galunggung Dan terakhir, peserta pelatihan Disparpora mendatangi tempat pandai besi Ketajam 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 dan ekonomi kreatif di Sparepora, Kabupaten Tasikmalaya, Dr. Randes Haji Hepi Mulyajaya merasa bersyukur kegiatan kunjungan lapangan bisa berjalan dengan lancar. Kegiatan yang dilaksanakan di Kampung Pramuka merupakan praktek dari materi yang telah diberikan sebelumnya mengenai bagaimana cara menjadi pemandu wisata yang baik. Dari Dinas Pariwisata, Alhamdulillah pelatihan kemarin materi sudah diberikan sekarang praktek ke lapangan bagaimana cara memandu wisata dengan baik. Tadi juga orang-orang sumber beritahu bahwa untuk menjadi pemandu itu ilmu pertahuan harus ditingkatkan. Jadi contohnya kami tadi menanyakan bahwa yang diharapkan di sini adalah desa-desa wisata. Kami diharapkan semua peserta yang kurang lebih 25 orang yang hadir di Pasir Jengging, Kampung Pramuka ini betul-betul nanti di lapangannya bisa dipraktekan dengan dengar dan menguasai ilmu yang akan disampaikan. Masih sudah di lapangan hari ini, besok akan ada evaluasi-evaluasi seluruhnya dan saya harapkan dari semua peserta itu bisa berkomunikasi, menanyakan supaya nanti di desa wisata itu pemandunya lebih bagus dan lebih nyaman untuk wisatawan. Sementara itu pemandu wisata minat khusus Felik Veitsma mengaku saat pertama masuk ke Kampung Pramuka ia merasakan seperti desa wisata pada umumnya. Namun saat ia masuk ke tempat budidaya lebah, ia sangat takjub dengan jenis madu yang dibudidaya oleh petani milenial dari Kampung Pramuka tersebut. Ketika baru masuk, ketika kita masih bicara di aula tadi, kelihatannya cukup menarik, tapi hal tersebut bisa terjadi di beberapa desa. Jadi banyak sekarang desa dengan majunya desa wisata, banyak desa-desa yang sudah mulai jauh duluan. Mereka sudah bagus, mungkin lebih bagus, karena mereka sudah punya pengalaman, ya sudah cukup lama bergeraknya. Tapi ketika kita sampai di tempat lebah, wow, itu menurut saya adalah satu highlight di sini, di Kampung Pramuka ini. Terutama banyak sekali yang memelihara lebah, tapi jenis ini jarang. Kalau toh ada, jenis ini yang ditanam di sini, dipersiapkan jenis bunga-bunga yang menghasilkan madu yang super. Ini yang luar biasa. Saya pikir ini bisa jadi highlight, yang lain bisa ditemukan di mana-mana, tapi yang itu saya belum pernah ketemu selengkap itu. Sampai ke tanaman-tanamannya yang masih bibit, segala macam itu semua ditanam khusus buat kelengkapan madu yang kelas baik. Saya harapkan perkembangan daripada Kampung Pramuka ini, semoga bisa membuat satu produk yang bukan satu madu. Ini yang saya pikir sesuatu yang sangat lain daripada desa-desa yang berkembang adalah di madu. Di peternakan lebah yang diatur oleh para milenium dari kampung sini. Luar biasa. Salah satu peserta pelatihan, Anggi Santoso mengaku bersyukur dapat ikut dalam pelatihan. Menurutnya banyak ilmu dan kawan baru yang ia dapatkan dari pelatihan yang dilaksanakan oleh Disparpura Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah, ilmu-ilmu yang saya dapat dari pelatihan ini dengan wawasan, wawasan yang bertambah lah ilmu dan juga orang-orang baru, bisa mengenal orang-orang baru. Dari Cegalontang Kabupaten Tasikmalaya, Usep Kusnadi, Tasik TV mengabarkan.